Dipersembahkan oleh Kita diperkirakan di kawasan Asia Tenggara Share-nya akan sampai Lebih dari 43% sendiri Atau sekitar 133 miliar dolar Dari total di kawasan Asia Tenggara Sekitar 300 miliar dolar 60% GDP kita Itu ditopang oleh sektor UMKM Dan kooperasi Dan ada 64 juta UMKM Di Indonesia 14% diantaranya Sudah bermigrasi atau setara dengan 9 jutaan itu Sudah bermigrasi menjadi UMKM digital Dan pada saat Migrasi itu berlangsung begitu cepatnya Nah pemerintah ini sejalan juga Dengan langkah-langkah afirmatif Pemerintah melalui program Bangka Buatan Indonesia Program Bangka Buatan Indonesia itu mendorong produk-produk UMKM atau produk-produk Indonesia Untuk substitusi produk-produk Impor. Nah disinilah Pentingnya ya konsistensi kebijakan Di mana pemerintah sudah menyiapkan itu Dan ini harus dilaksanakan Dalam tataran implementasi Nah migrasinya UMKM dan ultramikro Serta kooperasi ke digital Memberikan gambaran Bahwa memang Fondasi ekonomi digital kita Akan berkembang Nah sekarang menjadi tantangan kita Bagaimana supaya setelah dia Bermigrasi perlu dilakukan Pembinaan termasuk Pembinaan SDM nya Agar scale up Ditingkatkan mereka kemampuannya Dan Keberpihakan khususnya Keberpihakan pembiayanya Langkah afirmatif pemerintah itu Mengharuskan Kementerian, lembaga, pemerintah daerah Untuk yang pertama dan utama Memperhatikan belanjanya Dari belanja-belanja Untuk sektor produksi UMKM Indonesia Nah langkah-langkah ini Memberikan dorongan Tidak saja Pembangunan infrastruktur Penyediaan SDM digital Kita yang memadai Tetapi juga afirmatif Pasarnya disediakan Dipersembahkan oleh